Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julvika Nurfikri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah posisi atau letak taskbar yang ada di bawah ini. Oke, kita langsung saja mulai. Ada beberapa cara. Untuk cara yang pertama, silakan teman-teman klik kanan pada taskbarnya. Klik kanan. Kemudian pilih taskbar setting. Lalu pada menu taskbar ini, sebelah kanannya, scroll ke bawah, cari bagian taskbar location on screen. Silakan klik ini. Di sini ada beberapa pilihan, ada left, top, right, dan bottom. Sekarang kita akan coba pindahkan letak taskbarnya ke sebelah kiri. Oke, kita akan pilih yang left. Nah, seperti yang teman-teman lihat, taskbarnya sudah berpindah ke sebelah kiri. Oke, jadi seperti ini untuk tampilan taskbar yang posisinya di sebelah kiri. Oke, untuk cara yang berikutnya, silakan teman-teman klik ikon start. Kemudian pilih ikon setting. Lalu silakan pilih yang personalize. Lalu pilih yang menu taskbar. Silakan cari bagian taskbar location on screen. Ini hampir sama, emang sama seperti yang awal tadi ya. Cuma beda jalan saja. Sekarang kita akan coba pindahkan posisi taskbarnya ke atas. Oke, kita pilih yang top. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk tampilan taskbar yang posisinya di atas. Oke, sekarang kita akan coba cara yang berikutnya. Silakan teman-teman klik kanan di desktop. Pilih personalize. Nah, kembali ke sini lagi teman-teman ya. Silakan pilih yang menu taskbar. Kemudian cari bagian taskbar location on screen. Sekarang kita akan coba pindahkan letak taskbarnya ke sebelah kanan. Kita pilih yang right. Oke, teman-teman. Jadi, seperti ini tampilan taskbar yang posisinya di sebelah kanan. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini aja ya untuk video kali ini. Terkait cara memindahkan posisi atau letak taskbar. Sekarang kita akan kembalikan lagi aja ke bagian bawah. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.